Bahkan nasabnya pun, anda tahu siapa mereka sesungguhnya Jadi, hati-hati Hati-hati, jangan percaya siapapun Hati-hati Kepada orang yang bersangkutan, hati-hati ya Hati-hati selalu, waspada selalu Bukan berarti takut ya Bukan berarti takut, tapi waspada Waspada, anda sedang dicari Jadi buat yang bersangkutan, tanpa saya sebut nama Orang yang sedang nonton, dari tadi juga komen Yang menjadi tumbal dalam kisah Cucu Lodon jidit dua Yang di Yang di apa namanya Yang di iming-imingi, kalau kamu mampu meniduri perempuan yang itu Kamu dapat uang, sekian Dan dia berhasil Berhasil meniduri perempuan yang dimaksud Dia gak tahu bahwasannya perempuan itu sudah dihamili oleh si cucu Cucu Lodon maksudnya Cucu Lodon What? Indonesia Tanah Air Air Bata Pusaka Abadinan jaya Dulu saya sampai terpukaunya ya dari Dongeng 101, oh iya Saya bahkan terpukaunya saya itu dari Dongeng Saya lihat ceramah viral waktu itu Di mimbar Saya gak tahu itu siapa Yang jelas oknum yang katanya Habib Katanya gini kurang lebihnya ya Saudara-saudara Kalau tentang mimpi guru mulia Habib Mord bin Hafiz Kita semua udah tahu Nah itu Pernah dengar itu Yang katanya menunggangi Buda putih Dalam mimpi berjumpa dengan Nabi Kemudian Kata Nabi Inilah cucuku Inilah singaku yang Kutunggu-tunggu di akhir zaman Dan ketika itu guru mulia Habib Mord melihat Datang seekor kuda putih Datang seorang menunggangi Kuda putih Orang tersebut memakai jubah putih Sorban putih Sorban putih Kemudian Nabi katakan Inilah singaku Inilah cucuku Yang aku banggakan di akhir zaman Saya terpukau itu disitu Merinding saya Saya lihatkan itu Video ke orang-orang Ini nih buktinya ini Sampai sekelas Habib Mord bin Hafiz Sekedas sekelas Habib Mord bin Hafiz Yang sanatnya Sanat keilmuannya tidak diragukan lagi Hafal ratusan ribu hadis Pimpinan Darul Mustafa Ditarim Bermimpi bertemu Nabi Yang dimimpikan itu adalah Sosok imam Besar Kita Wah Luar biasa Makin pede Saya di perjuangan itu Video siapa itu bung Cari di Youtube Masih ada itu Kemudian Di lain kesempatan Ya Habib Mord bin Hafiz Datang ke Indonesia Seperti biasa Ceramah Ada sesi tanya jawab Ceramahnya beliau itu Habib Mord bin Hafiz Itu diterjemahkan oleh murid-muridnya Ketika itu Kalau tidak salah Habib Jindan Yang menerjemahkan Ya Yang menerjemahkan Itu Tapi Habib Jindan Muridnya Habib Mord bin Hafiz Ya Ini kalian dari tadi Komen-komen infus Kenapa sih Salah Emang saya bikin Infus-infusan kayak gini Hmm Salah Enggak kan Boleh-boleh aja dong Ya Boleh-boleh aja dong Berkalung infus Ya Daripada preman berkalung sorban Mendingan Youtuber berkalung infus-infusan Saya termotivasi dari Bahar Ya walaupun itu sebenarnya gak bagus Karena gak bagus Maka saya bikin infus mandiri bersih saya Yang tidak melanggar aturan rumah sakit Kalau yang dibikin sama Bahar itu Ya Yang dibikin sama Bahar itu Itu melanggar Aturan rumah sakit itu Melanggar Car Kayak gini Colokin di hidung bang Gak bisa bang Nanti bersin-bersin saya bang Ya Bahar itu termotivasi Mungkin ya Terindikasi Ingin meniru Almarhum Allah yarham Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa Beliau yang kalau ceramah Kadang-kadang itu Di hidungnya ada selang Oksigen Karena beliau sesak nafas Dan itu bukan ginik Itu bukan ginik Nah Ditirulah sama si Bahar Tapi pakai infus Pakai infus Itu melanggar Itu melanggar Aturan rumah sakit itu Melanggar Tapi kalau yang Yang Almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa Itu tidak melanggar Karena itu bukan selang infus Itu pernafasan Itu oksigen Karena beliau sesak nafas Jadi si Bahar mungkin mau niru Salamain itu Har Bukan kayak gitu Ung Gak takut apa Bung Kalau nanti Bung digeruduk Anak buah bahar Kakek jambut putih juga Kasian Didatangi Bung Lubis Kalau saya takut Saya gak akan monten Bang Kalau saya takut Saya gak akan monten Oh Bung Lubis gak takut kualat gitu Tiap hari saya makan kualat Mana kualatnya sini Dongeng part 3 ditunggu Siap Bukan part 3 Tapi jilid ya Supaya terkesan lebih agamis Kayak kitab jilid 1 jilid 2 Jilid 3 Gitu ya Gak takut gak masuk surga Emang surga itu yang pegang mereka Jadi berbicara kualat Gak takut kualat Saya sering sampaikan Saya takut kualat Kalau saya tutupi kebenaran Dari siapa Itu kalau salah ya salah Saya akan takut kualat Kalau saya menutupi kebenaran Itu saya takut kualat itu Kalau saya tutupi kebenaran Ya Kalau kata bersulap merah ya Kalau kata bersulap merah nanti Saya akan jawab apa dihadapan Allah Azza wa Jal Gitu Kalau kata bersulap merah ya Sendir sarengi dong Oh enggak Kita dongeng ya Dongeng Yang diangkat Dari kisah nyata ya Dari kisah nyata Bukan dongeng Yang dibuat Seolah-olah Menjadi nyata Mungkin Bahar Makanya Infus-infusan Gitu kan Cuman caranya salah Itu melanggar aturan Rumah sakit Sama dengan enteng rokok Di rumah sakit Gitu ya Gak boleh itu Ketanya kan taat hukum Kok melanggar hukum Seandainya ada yang proses Kena itu Kena itu Kalau diproses Kalau ada pihak yang memproses Entah dari rumah sakit Itu kena itu Nanti udah kena baru Anak dikriminalisasi Bung Lupis mengatakan Bahar Itu pada hakikatnya Pada hakikinya Itu dia sudah game over Bahar Dan Rizik Juga yang menyeret Robito Untuk game over Bareng-bareng Rungkat berjamaah Jadi Bahar itu Sudah game over Itu sudah Dan saya bisa buktikan Kalau Bahar Sudah game over Mulai dari Masalah nasabnya Disini Umum tentang Tentang makna Tentang secara umum Tapi Tentang si Baharnya Benar gak Dia dari kelompok Balawi Itu dulu Kalau untuk si Bahar Belum masuk ke masalah Seperti ini Tentang tolak secara ilmiah Belum masuk ke situ Ujar Bung Lupis Anadizolini Anadizolini Anadiborgol Sudara Tolol namanya itu Ada kesamaan ya Kesamaan Keadaan Disitu saya Lucu Itu pernah saya ungkapkan Doktuleh Barang itu sama Eltov ya Sama Eltov Beliau al-Habsi Yang mana ketika ada acara Di tempatnya Bahar Di pondoknya itu Katanya Hujan Itu kan hujan Kemudian kurang lebihnya Si Bahar itu Berseru disitu Intinya supaya Jamaah jangan bubar Karena hujan Kalau ada yang berdiri Pergi karena hujan Pakai soft take aja Kurang lebihnya seperti itu Saya bandingkan Dengan keadaan Yang dialami oleh Al-Marhum Al-Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawwa Dia pernah ceramah Di atas panggung Kemudian turun hujan Ya Turun hujan Beliau Al-Marhum Al-Habib Mundir Beliau gak mau Di panggung Beliau Beliau minta turun Sama kursi rodanya Hujan-hujanan Sama jamaah Sambil ceramah Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Sambil ceramah Sambil ceramah Sambil ceramah